Halo sebelumnya, bertemu lagi dengan Judy Bukanama Asli, tapi dikatakan dari Yu-Gi-Oh! Lusunisya Dan di video kali ini, Judy bahas tentang deck dari pemenang dan juga runner-up dari YCS Yu-Gi-Oh! 2019 ini Jadi untuk second place sendiri, kita punya Wang dari Taiwan ya Dan ini adalah decknya Jadi dia menggunakan 3 Fantastical Dragon Phantasmai 2 Salmon Great Jack Jaguar 1 Salmon Great Fall 1 Lady Debug 1 Salmon Great Falco 1 Gazelle 2 Flame Buffer Law 3 Salmon Great Spinny 3 Foxy Ada 2 S Blossom Angel Spring 3 Diddy Crow 1 Fusion of Fire 2 Pot of Desire 2 Mind Control 1 Silent Mining 3 Cosmic Cyclone 3 Salmon Great Circle Ada 1 Wheel of the Salmon Great 1 Salmon Great Sanctuary 2 Salmon Great Rage 2 Solemn Strike Dan 2 Salmon Great Roar Untuk S-Ratis sendiri Di sini ada 1 Salmon Great Violet Chimera Ada 1 Abyss Dweller 2 Salmon Great Mirage Stelio 1 Burnout Dragon 2 Salmon Great Heat Leo Ada 1 Nightmare Phoenix 1 Hita The Fire Charmer Ablaze Ada 3 Salmon Great Sunlight Wolf Ada 3 Salmon Great Ballet Links Dan untuk side deck Ada 1 Game Shell 2 Parang Trops 1 Ghost Bell Ada 1 Salmon Great Raccoon Ada 2 Efek Failure 1 Mind Control 2 Twin Twister 1 Super Polymerization 1 Super Polymerization 2 Evenly Match 1 Anti-Spell Effect Rance Dan 1 Imperial Order Dan kalau untuk yang first place nya sendiri Sama-sama Salmon Great Tapi beda resep Di sini ada 2 Salmon Great Jack Jaguar 1 Falco 1 Gazelle 3 Buffer Low Ada 3 Spinney Ada 3 Foxy 2 Ice Blossom Angel Spring 2 Efek Failure 2 Pot of Desire Ada 3 Mind Control Ada 3 Synod Mining 2 Twin Twister Ada 3 Salmon Great Circle Ada 2 Wheel of Salmon Great Ada 1 Salmon Great Sanctuary Ada 3 Infinite Impermanence 2 Salmon Great Wage Dan 3 Salmon Great Aurora Di sini untuk extra deck Ada 1 Baguska Ada 2 Abyss Dweller 2 Salmon Great Mirage Stelio 1 Bologen 1 Salmon Great Hitleo Ada 1 Nightmare Phoenix Ada 1 Hita Ada 3 Sunlight Wolf Dan juga 3 Belly Links Dan untuk side deck Ada 2 Gamet Shield Ada 2 Paling Drop 1 Lady Debug Ada 3 Ghost Bell Ada 1 Violet Chimera 1 Starving Venom Fusion Dragon 1 Twin Twister 2 Super Polymerization Ada 1 Dimensional Barrier Dan 1 Imperial Order Oke sebenarnya mungkin deck ini sudah beredar di internet ya Dan mungkin beberapa solus juga mungkin sudah mencoba di wajah Pro sendiri Untuk duel lawan orang random Nah mungkin sedikit bertanya Kok kenapa saya pakai deck juara dunia Tapi kok tetap kalah Nah sebenarnya Untuk di YCS ini Kedua orang ini Yaitu Kosaka dan juga Wang Kenapa mereka itu bisa jadi top 2 list Karena mereka itu sudah memprediksi Kira-kira deck-deck apa saja Yang ada di YCS Mungkin memang prediksi mereka Tidak 100% benar Karena Sky Striker juga tidak sebanyak yang diperkirakan oleh mereka berdua Tapi seenggaknya Dengan perkiraan tersebut Itulah mengapa mereka bisa sampai jadi top 2 list Tidak cuma karena mereka menggunakan deck meta ya Tapi karena mereka juga sudah memprediksi Makanya disini kenapa Ada beberapa kartu yang Tidak terlalu sering ada di deck Salman Great Tapi ada disini Contohnya Untuk Dari deck Wang dan juga Kosaka Mereka sama-sama menggunakan Backroll Remover Disini Digunakan Cosmic Cyclone Ada 2 Twin Twister di side deck Dan untuk dari decknya Kosaka sendiri Ada 2 Twin Twister Bahkan 1 di side deck Ini mereka gunakan Karena untuk menghalau Sky Striker Tapi ternyata tidak terlalu banyak Tapi Twin Twister ini juga cukup oke Untuk melawan Salman Great juga Karena biasanya deck Salman Great juga akan set Entah Rage atau nggak Roar Jadi seenggaknya bisa dipunching dulu oleh Twin Twister Atau mungkin langsung dihilangkan sekalian Dan disini juga Untuk Di YCS ini Si Benlis Juli untuk OCG sudah berlaku ya Jadi Gazelle juga sudah dilimited Nah disini Penggunaan Gazelle memang Harus satu ya Tapi disini masih ada engine lainnya Yaitu ada Spinny Dan juga ada Foxy Nah khusus untuk Foxy ini Buat Soborulis yang Masih asing dengan Salman Great Kalau misalnya Soborulis itu mau pakai Foxy Jangan pakai efek pertamanya Jadi Salman Get Foxy ini Penyeduh efek pertama Kalau di Malam Salman Itu bisa excavate 3 kartu Ambil salah satu kartu Salman Great Di antaranya sisanya bakal dikocok Nah tapi yang dipakai adalah efek kedua Jadi kalau ada kartu spell atau trap Yang face up di field Sebelum itu bisa discard 1 kartu Salman Great Untuk special summon si Foxy ini Kemudian sebelum itu boleh ngancurin 1 kartu face up Yang spell atau trap di field Dan untuk ngancurin kartu ini tuh Dia optional ya Yang ini Dia optional Jadi misalnya kalau habis di special summon Terus nggak ngancurin kartu Juga boleh-boleh aja Jadi misalnya kayak kartu yang face up itu punya Soborulis sendiri Nah itu juga boleh tidak dihancurin Nah kenapa si Foxy ini oke banget Kalau dipanggil Karena pertama dia tuh bisa ngirimin Seperti si Spiny ya Ke graveyard Spiny ini dia punya efek Untuk bisa dipanggil ketika ada Kartu Salman Great Di field Dan ketika ada monster Salman Great Yang terkirim ke graveyard Entah Spiny atau yang lain gitu ya Si efek dari Gazelle juga bisa terpicu Dan bisa di special summon dari tangan Dan Gazelle ini dia bisa ngirimin Entah si Rage ini Atau si Roar Atau kalau dalam decknya si Wang ini Dia juga bisa mengirimkan Fusion of Fire Untuk One Turn Kill Oke disini jadi balik ke yang Dekosaka dulu ya Nah disini juga Foxy itu sangat berjasa Karena dia level 3 Nah karena si Gazelle ini limited Sebelum itu perlu monster level 3 lainnya Untuk manggil si Merestalio Nah disinilah fungsi lainnya Dari Foxy Ketika dia membuang si Spiny Spiny bisa dipanggil Ada 2 monster level 3 bisa langsung digunakan Untuk manggil si Merestalio Nah Merestalio ini Biasanya bakal digunakan Prioritas utamanya untuk manggil si Gazelle Kalau ternyata Gazelle nya belum bisa diakses Prioritas keduanya digunakan untuk manggil Jack Jaguar Atau prioritas ketiga itu bisa digunakan Untuk manggil si Salman Great Falco Nah disini juga ada yang menarik Karena Falco juga punya efek Untuk bisa Set lagi Spell atau trap dari Salman Great Tapi efek keduanya juga cukup menarik ya Karena dia bisa digunakan Sebagai monster gratisan Dengan cara mengembalikan Satu monster Salman Great Dari field ke tangan Jadi monster ini bisa diselesaikan dengan cara seperti itu Nah efek ini digunakan oleh Kosaka ya Untuk menggalikan si Gazelle ke tangan Jadi next turn Sekalipun ternyata fieldnya itu udah cak-acak Setengahnya masih ada Gazelle ya Yang bisa melakukan kombo beruntun Untuk Salman Great Dan disini juga dia level 4 Dan disini menarik sekali ya Karena di deck Kosaka Dia membawa Dua buah axis monster Abyss Dueler itu emang staple Yang oke banget ya Kayaknya hampir semua deck Salman Great Pasti bawa Karena dia monster rank 4 Yang bisa mengunci graveyard Dan graveyard itu adalah Salah satu kunci dari Deck-deck meta zaman sekarang Jadi mengunci graveyard Sama aja kayak memperlemah kombo Tapi disini selain membawa Abyss Dueler Dia juga membawa Baguska Nah Baguska ini juga salah satu kartu yang oke banget Karena ketika dia dalam defense position Semua monster itu bakal dipaksa Jadi defense position Dan semua monster yang defense position Itu tidak bisa mengaktifkan efeknya Sekali lagi ya Tidak bisa mengaktifkan efeknya Jadi yang kayak Ignition Quick Trigger itu tidak bisa aktif Tapi kalau yang continuous Itu tetap jalan Jadi Jadi dia harus berubah di sebelah situ ya Continuous efek tetap jalan Sisanya gak bisa diaktifin Dan ini kartu stun yang oke banget ya Dan kartu ini juga tidak berlaku Untuk monster link Karena monster link tidak dapat digunakan Sebagai Eh tidak bisa diubah menjadi defense position Makanya kemarin di pertandingan final itu Kosaka dia manggil link summonnya terlebih dahulu Baru dia memanggil si Baguska ini Jadi Si link summonnya tetap Eh si link monsternya itu tetap bisa menggunakan efeknya Dengan bebas Dan Baguska ini cocok banget ya Untuk kunci efek Karena memang walaupun Salah Magritte itu Menggunakan banyak selling monster Tapi untuk memulai kombonya Tentunya mereka membutuhkan Monster dari main deck Contohnya misal kayak Jadi kayak gazelle gitu Gak bisa dipakai gitu efeknya ya Tapi efek-efek lainnya sih Tetap bisa digunakan Contohnya kayak efek dari Foxy yang di graveyard bisa digunakan Efek spinnya dari graveyard bisa digunakan Dan rata-rata Monster-monster lainnya itu bisa digunakan Tapi gazelle itu sama sekali Tidak bisa digunakan efeknya Tapi gazelle ini adalah kartu kunci Yang artinya dengan mengunci gazelle Itu bisa mengunci Kemampuan sebenarnya Dari summon gate Tapi yang menarik Dari duel kemarin Ketika di duel pertama Itu ternyata Kosaka menggunakan Pot of Disers ya Untuk banish 10 kartu Dan raudo kartu Tapi ternyata si gazelle ini Jadi terbanish juga Tapi menarik banget ya Karena tanpa gazelle sekalipun Kosaka itu berhasil Memenangkan duel tersebut Sebenarnya karena Kartu di tangan dari Wang juga gak terlalu oke ya Dia hanya bisa manggil Dua monster level 4 aja Tapi dia tidak menggunakan Dan keduanya untuk Panggil abyss dweller Jadinya disini Kosaka Itu tetap bisa Menggunakan monster-monster Yang ada di graveyard Dan disini menarik lagi ya Karena kemarin Kosaka juga berhasil Menghalau si Super Polymerization Walaupun kemarin Tidak terlalu diaktifkan ya Tapi dia melakukan Langkah yang oke banget Karena dia itu Menggunakan monster-monsternya Untuk manggil Si abyss dweller Dua monster level 4 Dan disitu Silent Grove Dan satu monster lainnya Itu digunakan Untuk manggil Si Heathleo ini Dan Di tangan dari Wang itu Hanya ada satu kartu Yaitu Wheel of Salamanggrade Jadi Sekalipun Next card itu Adalah si Super Polymerization Wang tidak bisa Menggunakan kartu tersebut ya Karena Tidak ada material Untuk bisa manggil Si Violet Kimara Karena Violet Kimara itu Butuh satu Salamanggrade monster Plus satu Link monster Sedangkan monster yang ada Di field walk itu Hanya Si Salamanggrade Heathleo Dan juga Abyss dweller Artinya Kekurangan satu Fusion material Nah itulah Yang membuat Kosaka menangkannya Di duel kedua Karena bener-bener Membuat Wang tidak bisa Berbuat apa-apa lagi Dan disini Yang menarik lagi Adalah si Main control ini Ini adalah Salah itu Kartu staple juga Dulu di awal-awal Era Link Ini juga Sering banget Digunakannya Main control Di WSCS Sebelumnya Juga sepertinya Digunakannya Main control Entah digunakan oleh Wang Atau digunakan oleh Bohdan Tapi memang Main control ini Adalah satu Kartu yang oke banget Disini juga Digunakan Banyak sekali Hand trap Ada total Disini 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 Perbedanya disini Wang itu Menggunakan Pentasmei Pentasmei ini Oke banget ya Sayang sekali Kemarin Wang ini Tidak Mendapatkan Pentasmei Padahal Kalau Pentasmei ini Dapatkan Sebenarnya Bisa menahan ya Seperti Si main control Karena main control ini Menarget Oke mungkin Segitu dulu kali ya Untuk pembahasan Dari decknya Pemenang YCS Dan juga runner up Kedua-duanya Menggunakan Salman Great Sebenarnya Untuk pemenang ketiganya Juga menggunakan Deck Salman Great Tapi ya Kurang lebih Decknya seperti ini sih Tidak akan jauh Banyak hand trap Formasinya Pasti Satu Gazelle Dua Jack Jaguar Satu Falco Tiga Spinny Tiga Foxy Tiga Belly Lynx Tiga Sunlight Wolf Dua Hit Leo Terus ada Satu Hita Ada dua Marriage Talio Satu Abyss Dweller Satu Link 4 Satu lagi Biasanya Berbeda Tapi kalau yang Juara ketiga Kalau gak salah Juga tetap menggunakan Si Violet Chimera Jadi Paling kartu-kartu yang Sering dipakainya Itu ya Formasinya Paling kayak Rage sama Roar Itu minimal Dua-dua Sanctuary 1 Wheel of Salman Great 1 Nah paling seperti itu Paling nanti Kalau sudah itu pengen Pakai lagi Deck Salman Great ini Paling nanti Bakal kurangin ya Si Circle ini Jadi satu Karena Di Bandlist Juli Yang TCG Si Circle ini Jadi limited ya Karena kemarin Di YCS Sepertinya Pendaftaran Untuk decknya itu Sebelum Bandlist TCG Berlaku Oke mungkin Itulah yang bisa Dibahas ya Mengenai Deck pemenang Dan juga runner up Dari YCS 2019 Mudah-mudahan Bisa jadi Inspirasi ya Bagi Sebelis Untuk membuat Deck Salman Great Kedepannya Oke Jadi jangan lupa subscribe Untuk terus mencapai update Terbaru dari Yugi Duelist Indonesia Berlik dan share Video ini Terutama kepada Sebelis Yang senang banget Dengan Yugi Oh Dan penasaran dengan Deck-Dack Dari Pemenang YCS 2019 Sampai jumpa Di video Yudelingnya Dan jelah terus Duelist Indonesia Sampai jumpa